Hai, selamat pagi teman-teman Youtube Salam sehat luar biasa Selamat datang kembali di channel aku, Risa Oki Di video kali ini kita masih membahas tentang masalah kewanitaan Yap, benar-benar teman-teman kewanitaan Kemarin aku udah kasih tau sama kalian bagaimana cara paling mudah atasi masalah kewanitaan yaitu dengan SP yang akan merawat dan menjaga organ intim kalian dari dalam Sekarang kita bakal ngebahas bagaimana cara merawat organ intim dengan baik dan benar Karena perangatan tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar Sebelum itu jangan lupa support aku dengan cara subscribe, like, komen, and share channel ini agar channel ini lebih berkembang dan lebih bergembang untuk lebih banyak orang Aku Aku kebanyakan ngomong lebih ya Oke, itu gak lucu sih Mari kita mulai videonya sekarang Yang pertama, yang harus saat kami perhatikan adalah kebersihan Jangan jorok Gantilah celana dalam kalian minimal dua kali sehari Jangan pakai celana dalam satu lembar sehari Ada loh yang kayak gitu Kalian bayangin aja Dari pagi, siang, sore, sampai malam kalian pakai satu celana dalam yang sama Wah Belum lagi kalau punya aktivitas Pasti keringetan kan Hasilnya Nispi kita jadi lembab Itah banget tuh Laktiri dan jamur disitu Kedua Jangan pakai celana dalam yang ketat Pakailah celana dalam yang nyaman yang berbahan katun atau wool yang bisa menyerap keringat dengan baik Nispi itu tepat yang basah dan juga lembab Gak perlu lah kalian bukus rapat-rapat Yang ada kalian malah menyebabkan Nispi itu iritasi Biarkan Nispi kalian bernapas dalam lebas kurang lebih 30 menit sehari Ketiga Pilihlah pembalut yang tepat yang tidak mengandung pewangi Yang biasa-biasa aja Gak usah pakai pewangi-pewangian lah Yang keempat Sering-seringlah ganti pembalut atau ventiliner kalian Jangan sampai lembab Apalagi harus nunggu full banget baru kalian ganti Kalau udah bersangga nyaman langsung ganti Jangan ditunda-tunda Kelima Ceboklah dari depan ke belakang Agar tidak ada bakteri dari anus yang masuk ke vagina Setelah itu Keringkan dengan benar Pakai tisu yang lembut Jangan tisu yang kasar Karena serat-serat tisu yang kasar itu bisa menempel dan tertinggal di Nispi kalian dan berpotensi menyebabkan iritasi Yang keenam Merajin pakes rambut Nispi Tapi jangan sampai gundul Rambut Nispi yang terlalu panjang akan masuk ke sela-sela lipatan-lipatan Nispi yang membuat gatal dan bikin kita pengen garuk Tujuan pakes rambut Nispi untuk mengurangi gisikan-gisikan tersebut Fungsi rambut-rambut itu untuk menyaring bakteri agar tidak masuk ke Nispi kita Kalau kita cukur habis itu bakteri akan langsung berpindah ke vagina kita karena tidak ada yang menyaringnya Ketujuh Merawat pakaian dalam juga penting Cucilah pakaian dalam yang baru dibeli sebelum kalian memakainya Saat mencuci celana dalam menggunakan sabun yang lembut tanpa mengandung niterjen karena sisa sabun juga berpotensi menyebabkan iritasi Yang terakhir Buat kalian yang pengen banget Nispinya Bersih, keset, wangi dan tidak bau amis Pilihlah sabun kewanitaan yang tepat yang bagus, yang alami dan tidak mengandung bahan kimia Aku saranin pakai Perimpi Feminim Hygiene Wash with Active Series Extract dengan pH balen dan paraben free Perimpi produk khusus pembersih kewanitaan yang terbuat dari bahan alami Membantu menjaga keputihan gatal, bau tidak sedap dan rasa tidak nyaman pada Nispi Kenapa harus perimpi? Salah satu kelebihan perimpi adalah kandungan daun sirih aktifnya Daun sirih merupakan antiseptik alami yang ampuh dalam membunuh bakteri dan jamur di area Nispi Selain itu, kandungan tanin dan eugenol di dalamnya membantu mengurangi sekresi cairan pada Nispi serta mencegah berkembangnya jamur penyebab keputihan Tidak hanya itu, daun sirih juga membantu menghilangkan bau tidak sedap akibat keputihan dan juga menghilangkan rasa gatal di area Nispi Perimpi diracik oleh para ahli di bidang kesehatan Perimpi mengandung pH balen yang disesuaikan dengan pH alami organ intim kewanitaan sehingga membantu menjaga kesehatan Nispi dan paraben free Perimpi bebas paraben, bahan kimia dan jat-jat pengawet sehingga aman untuk organ kewanitaan daun tambahan sirih ekstrak yang membantu sebagai antiseptik alami untuk organ kewanitaan Cara pemakaian perimpi Cucilah tangan kalian sebelum dan sesudah membasu Nispi pastikan dulu tangan kalian itu bersih bebas dari kuman dan bakteri habis memegang berbagai macam benda terutama yang sering kita pegang itu adalah handphone ya kan? aku aja gak bisa ketinggalan handphone kalau kemana-mana pasti balik lagi ke rumah buat ngambil ayam nah, kita kan gak mau niat yang ngebersihin Nispi tapi malah minta handkumen dari tangan ke Nispi kita setelah itu basahi dulu Nispi kita ayam setelah itu basahi dulu Nispi kita lalu tuangkan perimpi secukupnya ke telapak tangan setelah itu aplikasikan setelah itu aplikasikan dengan lembut pada bagian luar Nispi jangan sampai ke dalam jangan sampai ke dalam ya karena perimpi hanya untuk pemakaian luar setelah itu lalu bilas dengan air bersih yang mengalir oke, that's all untuk video buka hari ini semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah atau bisa download dari maku rewa atau Instagram atau inbox aku di FB dan I'll see you next time guys tadaaa selamat menikmati